Intro Halo The Tickers, ketemu lagi bersama saya Karel Anderson Kali ini The Happening punya yang spesial Karena apa? Karena tahun ini kedatangan biasanya yang viral-viral Tiba-tiba muncul di sosial media Kali ini juga yang viral tapi hashtagnya sudah menjadi viral terlebih dahulu Padahal proyeknya masih belum ketahuan bentuknya seperti apa Semua pasti menembak-nembak Yaitu adalah hashtag muda bergerak Nah kedatangannya adalah yang sekarang ini adalah orang-orang yang memang terlibat di belakang itu Yaitu tiga orang ini Taraaa Saya gak hafdol kalau gue sendiri yang akan memperkenalkan Mungkin mereka sendiri yang akan memperkenalkan sendiri Oke, saya Putri Tanjung, founder dari Kemping Muda Bergerak Saya De Seto sebagai salah satu cast di film Kinetic Halo Pak, saya Gini Austin, saya salah satu cast di film Kinetic Dan saya gak tahu bagian apa di Kinetic lah ya Bagiannya terlibat tapi gak tahu mau terlibat di bagian apanya Nah, muda bergerak Nih mungkin Putri ya yang bisa lebih jelaskan lebih dahulu Apa sih sebenarnya ini karena teman-teman ini banyak-banyak Ini kok hashtag muda bergerak, muda bergerak Tiba-tiba ada di... Apalagi follower-follower Putri pasti udah mulai penasaran Karena kalau kita lihat IG-nya Putri selalu Eh nanti gak sebat muda bergerak Apa sih ini muda bergerak? Oke, jadi sebenarnya muda bergerak ini adalah sebuah campaign Yang di support sama Traveloka Jadi sebuah campaign gerakan dimana kita ingin menginspirasi anak muda Indonesia untuk ikutan bergerak Bergerak dan berkontribusi untuk Indonesia di bidang apapun gitu Kalau misalnya kalian misalnya penari ya terlibatlah sebagai penari dan berkontribusilah seperti penari gitu Jadi intinya sebenarnya menginspirasi anak muda untuk ikut bergerak dan berkontribusi untuk bangsa Itu sih sebenarnya Nah, campaign ini kita memang lebih fokus terhadap sosial Nah, jadi dibukanya dimulainya campaign ini dengan film pendek kinetik Film pendek kinetik? Iya, betul Kinetik itu judulnya? Judulnya Oke Yang berjudul Kinetik Nah, sesudah itu baru ada gerakannya Dengan hashtag TravelokaMudaBegerak Dimana kita nanti ada portal di www.mudabegerak.com Dimana kita mengundang dan mengajak seluruh social community atau komunitas sosial di seluruh Indonesia Bisa sign up disitu Dan nanti kita akan pilih 5 dari komunitas sosial itu Untuk kita ajak masuk bootcamp sama 3 hari Dan kita akan training dan kita coaching mengenai teknologi dan digital Jadi nantinya endingnya adalah 5 komunitas sosial ini akan punya platform sendiri Akan punya website, akan punya aplikasi Dimana mereka akan membantu lebih banyak orang lagi Dan lebih besar lagi dengan teknologi itu Dengan digital itu Yang menarik sini ya adalah Ini anak-anak muda Ya kan Putri sekarang berapa? 20 tahun 20 tahun Terus tiba-tiba kepikiran yang disaat yang lain baru Wah pokoknya lagi seru-seruan, lagi asik-asikan Terus tiba-tiba kepikiran Aha, tapi harus bikin muda bergerak Apa yang ngebasarin itu? Sebenernya awalnya pengen bikin film pendek doang sih Jadi awalnya emang pengen banget film pendek kinetik Jadi emang di awal tuh pengen banget Jadi kan aku kan memang sudah lama ada di industri kreatif Dari umur 15 tahun aku sudah punya event organizer sendiri gitu Kreatif, kreatif pener Kreatif pener, betul Selalu event-event-event aja gitu Terus pengen mencoba satu yang baru gitu Itu adalah terjun di film pendek Jadi aku pengen menjadi produser dan director film pendek Awalnya itu doang Nah tapi setelah sudah bikin kerangka ceritanya si film pendek ini Sayang banget kalau cuma film pendek doang gak ada gerakannya Nah akhirnya terlahirlah kempen muda bergerak Jadi ada film pendeknya diawali Tapi sesudah itu gak berhenti sampai situ doang movementnya gitu Tapi ada sabungannya gitu Ada gerakannya Jadi gak cuma oh yaudah karya film selesai Tapi di bungkus dulu gitu Oh ini bagaimana ada kelanjutannya Bahkan aksi nyatanya lah ya Betul ada aksi nyatanya Ini menarik banget dah Sekarang kita mau ngomongin film kinetik Jadi part dari muda bergerak Ini adalah menarik Yang pertama adalah kenapa kinetik gitu jadi judulnya Oke kinetik itu kan sebenernya sebuah energi yang pergerakan gitu ya Jadi kita emang pengen mengajak anak-anak muda untuk bergerak Jadi seperti aku bilang Sebenernya inti cerita dari kinetiknya adalah tiga sahabat Tiga sahabat Tiga sahabat Tiga sahabat itu ada Dea Ada Kenny Dan ada... Dea berperan jadi apa? Dea Dea juga Tapi bukan jadi diri aku sendiri Tapi namanya tetep Dea Namanya tetep Terus ada Kenny sebagai Kevin Kevin Ada Ravel Haji berperan sebagai Karim Oh oke Jadi mereka bersahabat udah lama banget Terus mereka udah sukses Terus mereka merasa ada pengkosongan gitu di hati mereka Nah akhirnya end up mereka merenovasi sebuah sekolah jalanan Nah yang menarik dari film ini adalah Sekolah jalanan itu bukan properti Tapi kita bener-bener memang syuting di sekolah jalanan Dan kita bener-bener merenovasi sekolah jalanannya Jadi kita bener-bener nungguin sekolah jalanan itu Kita renovasi sampai jadi Baru kita syuting lagi Jadi sekolah jalanan memang ada Memang beneran ada Dan memang kita bekerja sama-sama sekolah jalanannya Di SD Wanajaya di Karawang Cuma 2 jam dari Jakarta Tapi tidak ada listrik Tidak ada air bersih Dan itu sekolahnya kalo kena angin bisa goyang Kalo hujan semuanya udah Bocah dan kebanjiran Itu sekolah atau wahana itu bisa goyang Sekolah atau wahana? Jadi itu sih Maksudnya yang paling menarik dari film kinetik adalah Kita bener-bener Apa ya Di film kinetiknya sendiri itu ada hasil nyatanya Hasil nyatanya itu adalah kita merenovasi sebuah sekolah jalanan Oke Nah sebelum lebih jauh Karena disini ada pemainnya 2 ya Salah 2 dari pemain dari film kinetik sendiri Gue ke Putri dulu ya Ke Putri dulu Apa yang mempertimbangkan Kenny harus main nih Dia harus main nih Sama temen-temen yang lain harus main nih di film gue Karena memang udah berteman dulu Atau memang udah casting Ini menarik sih sebenernya Karena semua Jadi kan aku tuh menulis karakternya kan Semua tuh menulis karakternya sendiri Nah pas menulis karakter Dea Emang aku tuh dari awal pas bikin film pendek tuh emang pingin kerjasama sama Dea Karena emang udah lama kenal Sudah kenal Sudah lama kenal Dan Dea kan juga seorang penari gitu Dan akhirnya aku pingin buat satu karakter itu dia juga penari Jadi emang udah itu udah Dea banget Jadi aku cuma tinggal develop the character di Deanya aja gitu Nah yang kedua bikin karakternya Karim Nah pas bikin karakter Karim udah gak bisa ngebayangin siapapun lagi yang main Sain Ravalhadi gitu Karena hampir mirip gitu Semuanya karakternya mirip Semuanya mirip Jadi udah gak ada bisa dimainin Sain sama Ravalhadi Nah yang ketiga ini menarik Yang ketiga ini adalah Bikin karakternya si Kevin kan Itu udah lama tuh Maksudnya kita udah lama banget nyari-nyari-nyari Tapi gak ketemu Akhirnya ketemu sama Kenny pun itu Seminggu sebelum reading Iya gak sih Seminggu sebelum reading Seminggu sebelum reading itu baru deal sama Kenny Kayak oke dah gitu Akhirnya udah udah Akhirnya pas dia reading dan segala macem Keliatan karakter aslinya seperti apa Dan akhirnya aku juga memainkan karakter Kevin Aku buat sesuai personatnya Kenny juga gitu Nah ini baru gue balik nih sekarang gitu Waktu itu Apalagi udah temenan sama Putri Iya Kemudian mungkin Putri waktu itu Wah gue punya buat film pendek gitu Apa sih waktu itu Seperti apa yang diceritakan Putri Ketika mau ngajakin lo main Jadi pada saat itu Kak Putri masih ada di luar negeri Betul Hmm Kemudian melalui media sosial Direct message aku melalui Instagram Bilang di aku Mau kontaknya gak salah ya Betul kontak person gitu doang Aku mau bikin film pendek Nah aku langsung seneng Memang aku seneng banget untuk membantu orang gitu Dan apalagi Kak Putrinya sendiri secara Secara pribadi itu sangat Orang yang sangat menginspirasi kan Jadi aku yakin banget Pasti projectnya ini sesuatu yang menarik yang beda gitu Kemudian udah lewat manajer aku Dan dikasih sinopsisnya Disitu juga aku merasa sangat tertarik Karena selalu seneng ketika memerankan Sebagai seorang penari gitu Karena aku pasti juga memang nari Iya Dan tantangan tersendiri disini Bahwa disini aku akan Menari Jawa yang sebelumnya Aku gak pernah gitu Belum pernah Jadi akhirnya untuk film ini Juga aku belajar dengan Beberapa hari yang cukup mepet Tapi aku mencoba ngepush Semoga sih bener Karena kan mereka ada Takemnya tersendiri gitu kan Jadi Itu prosesnya ketika diajakin Dan kemudian kita ketemu Jadi pengelompas reading Semuanya seru banget sih Kalo thereby Kalo Kenneth sendiri Kalo saya itu Seminggu sebelum reading Iya Jadi Nih kayak hara hara Akhirnya lo kebenarnya Iya Jadi sebelumnya emang Saya tuh belum kenal sama Dea Belum kenal sama Uti Belum kenal sama Eh reval sih udah kenal Cuman awalnya ga tau Reval bakalan disini juga gitu Ditanyain sama Renhajar saya Kan ini ada film pendek kan Ini mau ga gini-gini Terus Saya pikir Belum pernah nih Film pendek nih P обратinya juga Sampai aleman baru gitu kan Awalnya juga belum kenal sama Uti, cuma tau doang, Uti di Tanjung, oh pas ketemu, eh masih mudah banget nih, dia masih 20 gitu, jadi saya juga sempet shock, terus coba reading-reading, orangnya semuanya asik, nyambung, karena menurut saya di kerjaan kayak gitu, cash itu berperan penting juga sih. Jadi semuanya asik, kerjanya juga enak, nggak ada gap antara sutradara pemain gitu, jadi semuanya tuh saling berbaur, jadi itu sih, di sana juga syutingnya seru sih, jadi baru pertama kali yang berusukan gitu, yang ada aksi nyatanya gitu-gitu. Biasanya kan semua peran pemain disini, apapun yang terjadi disini adalah fiktif belakang, ini bener-bener adanya. Nah, jadi basecampnya juga ya seadanya doang gitu. Nah, rumah warga. Terus yang menarik buat gue sendiri adalah, di saat orang lain bikin webseries, anak-anak muda trendnya bikin webseries, wah yang komedi, yang lucu-lucuan, yang apa-apa. Putri kepikiran film pendek, bukan webseries gitu ya. Kenapa tiba-tiba film pendek? Kamu kan karena emang dari dulu, pingin bikin film pendek kali ya. Dari dulu tuh emang bikin film pendek, emang sempat kepikiran. Bahkan gak terpenang-penang, ah webseries aja nih. Sebenernya emang kepikiran bikin webseries sih sebenernya. Tapi kayaknya untuk project yang kali ini, dan ada campaign-nya dan segala macemnya kayaknya lebih, menurut aku lebih cocok film pendek. Film pendek dulu deh, cobain film pendek. Karena ini pertama kali aku menjadi sutradara, pertama kali menjadi produser, dan merangkap semuanya. Betul itu menjadi makeup artist, wardrobe, art director, property, semuanya. Ini lo kerja semuanya, Pak lo gak ada ya lo? Kurangan budget kali ya mungkin. Engga, mungkin lebih kayak karena ini pertama kalinya gitu. Jadi kayaknya untuk film pendek dulu tuh pas gitu. Di waktu, karena aku juga masih kuliah di San Francisco, dan semuanya tuh kayaknya film pendek tuh paling pas untuk sekarang. Masih. Jadi, tapi sebenernya terbersih dong bikin webseries. Dia pingin banget kinetiknya ada seriesnya. Tapi kalau, oke di pingin jadikan webseries. Tapi kalau jadikan film panjang, ada tertarik deh, ada sponsor lagi deh. Eh jadikan film panjang nih bioskop, keren nih gitu loh. Di seluruh jaringan bioskop, 21, 22, 23, 24. Aduh. Kayak bayangin. Ada nomor-nomor ini tuh. Mungkin gak menutup kemungkinan sih. Cuma untuk sekarang kita, aku pribadi lebih suka berkarya di film pendek dulu aja. Gitu. Tapi kalau ada tiba-tiba, Nih pokoknya lo harus tahun depan jadi ya. Ayo. Iya. Iya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Nah, masih di kinetik ya. Masih di kinetik. Yang paling pengen juga pertanyaan buat gue adalah, Kenapa akhirnya ini, tadi ya. Ini kan pasti film yang tadi gue bilang, Cinta-cintaan dan macam-macam. Apakah di sini juga ada unsur itu juga? Dia mungkin drama sih, tapi bukan. Cinta pasti ada, tapi cinta terhadap sahabat. Karena apapun, mau komedi, mau apa, film. Apalagi orang karya Indonesia ya. Kadang udah selalu aja ada yang unsur cinta. Tapi ini ada, pasti ada unsur cinta. Cinta terhadap sahabat. Karena di sini kan bertiga kan. Kita sahabat dari kecil, udah 16 tahun kita bersahabat. Kemudian cinta terhadap anak-anak yang kurang beruntung itu tadi. Yang kita bantu renovasi sekolahnya di Karawang. Jadi cintanya pasti ada, tapi bukan cinta yang seperti pada umumnya gitu. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya adalah kinetik ini kan kita melibatkan semua anak-anak sekolahnya kan. Itu bener-bener anak-anak sekolah di sana. Ya itu anak-anak sekolah yang di sana? Iya. Jadi kita nggak pakai ekstras atau apapun. Kita bener-bener pakai anak-anak situ gitu. Dan yang selalu kita bilang ya, Dek, mereka tuh sangat jujur apa adanya. Dan kayak aku selalu di sana tuh aku nangis terus. Ekspresinya gimana sih mereka waktu diajak syuting? Karena merasakan kebaikan yang real gitu, yang benar gitu. Yang nggak bisa kita temukan di ibu kota gitu. Jarang bisa ditemukan di ibu kota gitu. Jadi senang banget bisa syuting di sana karena semuanya tuh jujur aja. Di mereka ya? Mereka tuh jujur banget. Dan kita pas perpisahan nangis. Kita semua mewek. Kita semua mewek bahkan dia yang... Yang paling kuat kelihatannya. Kuat meweknya. Melipir. Melipir-lipir nggak kelihatan nangis. Nggak kelihatan nangis gitu. Jadi itu sih ya. Mungkin nanti yang paling menarik adalah Untuk nanti yang nonton itu sih ya. Koneksi cast sama anak-anak di sana. Dan ekspresi mereka tuh jujur banget. Dan aku pribadi ngedirect-nya juga itu tantangan sih. Karena aku ngedirect sama anak kecil tuh susah. Susah banget berulang. Apalagi bukan pemain. Harus main-main dulu. Tapi kemarin kayaknya nggak susah-susah banget. Apa? Tapi ini bener-bener sangat gampang. Dan karena mereka juga jujur dan emang udah deket banget sama aku. Jadi ya semuanya serba. Alhamdulillah. Lantar. Survei dulu juga ya. Jauh-jauh sebelumnya kesana. Survei dulu. Jadi kan sebenernya sekolah itu kan sangat terpencil ya. Jadi kita tuh bener-bener harus naik double jeep gitu. Untuk kesana. Nah abis itu kita harus berhenti di rumah warga. Nah untuk ke sekolahnya kita harus jalan kaki. 30 sampai 40 menit. Padahal ini nggak jauh-jauh ya. Ke rawan gitu ya. Dan bayangin itu nggak ada listrik. Nggak ada sinyal. Nggak ada air bersih. Itu paling parah sih. Di saat orang lain menemukan. Toilet bahkan. Toilet bahkan di kali. Iya di kali. Jadi emang kayak gitu. Ada nggak adegan kalian mandi di kali waktu itu? Nggak ada. Nah yang menarik. Kalau Putri pasti. Yang direct disini ada yang menarik. Pasti semuanya adalah proses menarik gitu. Tapi bagi pemainan sendiri. Apa yang menarik ketika terlibat dalam film ini? Ini dua. Satu-satu ya. Kalau menarik disini tuh ya. Kita bener-bener ngerasain. Apa yang dirasain sama anak-anak disitu. Warga-warga disitu. Nah pas kita syuting itu. Saya tuh ngerasa kayak. Wah. Saya juga nggak tau. Nggak ada. Mungkin. Satu malam. Ah iya. Nggak tahu. Waktu itu berapa malam? Waktu itu berapa malam? Kita pulang pergi. Bebe ya? Subuh sampai malam. Sampai malam pulang. Besoknya datang lagi. Gitu-gitu. Jadi itu. Membuat saya bersyukur apa yang saya... Selama ini. Karena pas zaman saya kecil juga saya nggak ngerasain yang kayak gitu. Lahir udah ada sinyal. Iya. Terus itu kali parah tuh nggak ada sinyal gitu. Mau ngapain nggak bisa. Mati gaya. Yaudah mainnya sama anak kecil. Gitu sih. Pengalaman yang memang nggak pernah didapet. Nggak pernah. Di kota sih nggak ada yang kayak gitu. Kalau dia? Pengalaman menarik. Ya. Mungkin hampir dari semuanya itu juga termasuk pengalaman yang sangat menarik. Karena dari cast-nya sendiri juga kita saling mengisi, saling membantu. Dan Kak Putri-nya sendiri juga untuk nge-lead tim ini tuh sangat-sangat baik gitu. Jadi kita di sini kayak aku merasa bertemu dengan suatu keluarga baru yang energinya positif semua. Dan itu tadi yang aku ulangi lagi yang sudah dibilangin oleh Kak Putri dan Kenny. Kalau misalkan di sini semuanya jujur banget. Jadi ketika kita berkarya, ketika kita ber-acting itu bener-bener jujur terbantu dengan kejujuran adik-adik ini gitu. Jadi kalau misalkan ada adegan misalkan aku mendongeng. Itu nggak bisa membuat, nggak bisa buat-buat. Oh ya sok seru karena mereka ber-acting atau dibuat-buat itu nggak bisa. Bener-benernya memang aku harus menghibur mereka gitu. Jadi semua selama proses shooting Kinetic ini, film Kinetic ini sangat menarik bagi aku. Menarik, semuanya menarik. Nah kalau harapannya sendiri dengan nanti kalau sudah ini ditayangkan. Kapan sih? Tanggal 25 Agustus itu launching trailer. Trailernya dulu? Trailernya dulu di Youtube Traveloka. Untuk film pendeknya sendiri itu launchingnya tanggal 22 September. 22 September. Betul. Jadi tanggal 25 dibuat penasaran lagi setelah ini udah bertamburan. Iya. Gue mau bikinnya. Tanggal 25 kita masih dibuat penasaran lagi ya. Sampai 22 September. Sampai 22 September. Tanggal 22 September kita baru bisa lihat versi utuhnya film pendek ini ya. Betul. Nah harapannya sendiri. Kalau ini sudah tayang terus ditonton banyak orang. Apa ya? Dari kayak ini. Harapkan. Kalau saya sih harapannya ya sesuai dengan target kita. Semoga penonton yang menonton ini bisa termotivasi. Jadi sebenarnya apapun yang udah kita dapetin selama ini. Kalau misalkan kita nggak bisa berbagi itu bukan apa-apa. Kita masih. Masih banyak lah di atas naling masih ada langit gitu. Jadi jangan pernah lupa sama apa yang ada di bawah kita. Kalau Dea. Misalkan harapan aku pastinya ditonton banyak orang bukan karena up materi yang akan kita dapat. Atau ya sebagainya ya. Cuma film ini tuh sangat menginspirasi. Karena aku aja sebagai cast sangat terinspirasi dengan mengikuti project ini. Jadi aku berharap agar masyarakat luas, masyarakat Indonesia bisa menonton. Agar bisa terinspirasi. Dan sesuai kampanye ini untuk anak-anak muda untuk bergerak, berkontribusi untuk negeri ini. Karena film ini bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan. Tuh bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Betul. Kuat yang menarik gitu. Nanti tangan dikasih teks ya. Kasih teks disini. Kalau Putri. Kalau aku apa ya. Mungkin mulai dari hidup itu baru bermakna. Kalau misalnya kita berbagi. Maksudnya dan aku berharap semoga dengan adanya film pendek ini. Film pendek ini juga film pendek yang berkualitas insya Allah. Yang sejajar sama film layar lebar. Dan pinginnya bisa menginspirasi banyak orang untuk bergerak dan berkontribusi. Apapun yang mereka bisa gitu. Karena menurut aku sekecil apapun itu kontribusinya. Itu akan membuat Indonesia menjadi lebih jauh lebih indah sih. Apapun itu. Ini bener nih kata Bung Karno. Ini kalau ada 10 pemuda kayak gini. Indonesia berubah nih kayaknya. Beri 10 pemuda. Gimana kalau di Indonesia ada ratusan ribu pemuda bisa melakukan yang kayak gini. Untuk bisa bergerak bersama. Itu pasti Indonesia akan berubah lebih baik. Gak sekedar hoax, nyebarin hoax. Tapi mungkin melakukan sesuatu ya. Triak-triak pemerintah tapi kita gak tau. Apa yang kita mau minta. Kita udah ngelakuin apa juga gak tau. Nah sekarang gak cuma cerita-cerita kini. Kita juga mau nantang kalian. Dikasnya udah happening nih. Kalau gak ada yang ditantang gak seru. Sekarang kita mau ditantang sama kalian. Kita mau nantang kalian bukan ditantang sama kalian. Kita mau nantang kalian. Kita yaitu nanti akan ada, kita mau bagi 2 tim. Kita berempat, kita mau bagi 2 tim. Cewe sama cewe, cowok sama cowok. Aduh gak enak banget ya gue pilihannya nih. Cowok sama cowok, cowok sama cewe. Nanti kita akan buat piramid dari gelas. Kita mau jelasin dulu ya. Aturan mainnya kita harus kerjasama ya. Kita mau kerjasama. Harus kerjasama. Gak boleh, kita harus kerjasama. Kalau sendirian lebih gampang kan. Kita harus bangun piramid sampai 3 kali. Jadi disusun jadi piramid. Kemudian ditantang gini lagi, kemudian disusun 3 kali. Siapa cepat dia pemenang ya. Kalau yang kalah dia harus dihukum sampai menang. Sepakat ya, kita sepakat. Jangan mau kalah kita. Sesama orang tampan kita harusnya. Sesama orang tampan gitu. Oke ya, kita ikut bareng ya. Satu, dua, tiga. Cepat. Oke. Eh. Oke. 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 Udah kan? Kehitung gak? Satu. Eh udah satu kan tadi kita? Udah satu. Udah satu. Oke. Oke. Dua kali. Aduh. Oke. Ini dua. Oke. Aduh. Oke. Dua kali. Aduh. Aduh. Tiga. Eh disusun lagi kan? Aduh bro. Aduh. 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 Halo The Tickers. Jangan lupa nonton trillernya. Akan launching pada tanggal 25 Agustus. 25. Itu bakalan di upload di Youtube channelnya Traveloka. Dan untuk film sendiri bakalan rilis pada tanggal 22 September bertempatan dengan luar tahunnya. Uti. Heee. Aduh. 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 Jadi nanti yang nonton pada hari itu kita akan detractir semua sama Putri. Halo. Di SF ya. Di SF ya. Di SF ya. Oke ya. Untuk para The Tickers. Dan terutama untuk para generasi muda Indonesia. Jangan lupa untuk terus bergerak. Melakukan sesuatu yang produktif. Sesuatu yang kalian bisa untuk negeri ini. Betul. Dan kalau dari aku. Sebenernya sama kayak ini gabungan. Jangan lupa tonton triller dari film Kinetic di Youtube Traveloka tanggal 25 Agustus. Dan juga jangan lupa untuk cek website www.mudabergerak.com tanggal 25 Agustus. Karena untuk semua komunitas sosial di seluruh Indonesia. Sudah mulai bisa subscribe. Dan sudah mulai bisa ikutan. Jadi nanti kita akan pilih. Dan nanti tanggal 22 September akan kita announce lagi. Oke. Gitu. Pokoknya jangan lupa tanggal 25 trailernya. Dan nanti tanggal 20 September. 22. 22 September. Itu akan full filmnya. Langsung tonton. Dan jangan lupa follow Instagram kita. at muda titik bergerak. Oke. At muda titik bergerak. Titiknya bergerak titik ya. Jangan ditulis. Cari titik. Nah ya muda not bergerak. Ya pokoknya disitu langsung follow ya. Karena semua informasi ada disitu. Betul banget. Oke. Terima kasih buat Gennie Putri. Sama-sama. Mampir ke studio The Happening. Kita ketemu lagi. Sukses buat filmnya. Amin. Terima kasih. Tunggu. 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 Tunggu.